Warga Kelurahan Kenali Asam atas mengeluhkan adanya gedung alat berat di tengah pemukiman warga. Selain memicu rusaknya jalan, gudang alat dianggap mengganggu pemandangan. Keberadaan gudang alat berat untuk memperbaiki kawasan mayang dikeluhkan para pengguna jalan, khususnya masyarakat Kelurahan Kenali Asam bawah. Gudang alat berat yang berada di tepi jalan Letnan Moda Sarnin RT34 ini dinilai mengganggu kenyamanan warga. Selain memicu rusaknya jalan, gudang alat tersebut juga dianggap mengganggu pemandangan dikarenakan berdiri di kawasan padat penduduk. Bila musim hujan jalanan menjadi becek dan sebaliknya berdebu bila cuaca panas. RT4 ya untuk mungkin pekerjaan jalan ya saat ini memang warga merasa sangat terganggu ya karena jalan kalau pagi-pagi hari itu gumpalan-gumpalan tanah itu ada di jalan. Kalau siang hari itu jalan itu udah mulai apa namanya udah kayak memutih kayak gitu. Sejak dua bulan terakhir masyarakat telah mengadukan keluhan terkait gudang alat berat ini ke pihak Kelurahan. Namun pihak gudang alat berat ternyata tidak memiliki izin untuk menyewa tempat penyimpanan alat berat di kawasan padat penduduk. Sementara pihak Kelurahan setempat berjanji akan memberikan peringatan terhadap pemilik alat berat. Kelurahan akan meninjau apakah memang meresahkan masyarakat. Pada dasarnya kalau izin resmi dari kami itu tidak ada tapi kalau mereka ngelapor ke kami itu sudah. Terkait ke depan kami cuma hanya mengingatkan jika terjadi konflik dengan masyarakat ya tolong diselesaikan. Kemudian jika pemerintah kota harus memiliki izin khusus terkait dengan penyimpanan alat berat ini ya segera dilaksanakan.